Intro Sahabat kece, dikutip dari Indosport.com Squad bulu tangkis Indonesia diterpap badai cedera Jelang BWF World Championships 2022 Begini, kabar terkini dari Yeremia, Eric Yosiako Prambitan dan kawan-kawan Setelah turnamen beruntun selama 5 pekan di Indonesia, Malaysia dan juga Singapura Sejumlah atlet bulu tangkis Indonesia mengalami cedera serius Yeremia Rambitan mengalami cedera ACL dan harus menepi selama 6 bulan Lalu Cesar Hiren Rostavito mengalami robekan di otak betis saat bertanding di Malaysia Siti Padia Silva Ramadanti juga mengalami cedera di bagian tumit Bahkan ia sempat tertatih-tatih di Singapore Open 2022 Walaupun akhirnya bisa menjadi juara Hal yang sama dialami oleh Leo Rolikarnando yang sebelumnya Sempat mengalami cedera punggung Kemudian berhasil menjuarai Singapore Open 2022 Beruntung ada waktu sekitar 1 bulan bagi para pemain Indonesia Untuk recovery sebelum menjajal BWF World Championships 2022 Pada pekan akhir Agustus mendatang Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Rioni Mainaki memberikan update terkini para pemain yang sempat cedera Cesar Hiren Rostavito Saya cek masih ada beberapa yang belum pulih Ucap Rioni Mainaki kepada awak media Dengan demikian Cesar terpaksa menolak undangan untuk bermain di BWF World Championships 2022 Demikian juga dengan pemain ganda Yeremia Rambitan Untuk Yeremia memang dia tidak ikut kejuaraan dunia Tapi dia sudah bisa jalan dan lepas tongkat Namun belum bisa latihan Sementara Siti Fadia Silva Ramadanti mengalami perkembangan cukup bagus Ia tetap bermain di BWF World Championships Atau kejuaraan dunia bulu tangkis 2022 Namun kali ini Siti Fadia tidak akan berpasangan dengan Apriani Rahayu Melainkan dengan Ripka Sugiyarto Pasalnya perhitungan poin Apriani dan Siti Fadia belum masuk Sementara perolehan poin Siti Fadia dan Ripka sudah cukup untuk bermain di BWF World Championships Terkait kondisi cedera tumit yang dialami Siti Fadia Rioni Mainaki yakin atlet ganda putri itu pulih sebelum kejuaraan dunia dimulai Fadia pada bagian tumit belakangnya sempat saya minta menggunakan spawn Ternyata dia bisa sampai juara Singapore Open Itu luar biasa Kata Rioni Mainaki Tapi kami mesti lihat lagi faktor sepatunya Saat ini kami sedang merapatkan lagi seperti apa Tapi saya rasa tak terlalu mengganggu di kejuran dunia nanti Dia sudah siap Terakhir Leo Rolikarnando yang sempat mengalami cederah punggung Dan absen di Tour Malaysia serta Taipei Open 2022 lalu Leo juga sudah aman Kata Rioni Kenapa saya batalkan di Taipei Open? Selain pemulihan Ini juga untuk penguatan Karena khawatirnya setelah kemarin juara Singapore Open Muncul lagi cederahnya Dengan demikian Leo Rolikarnando dan Daniel Martin Akan tetap berangkat ke kejuaraan dunia bulu tangkis 2022 di Jepang Pada 21 hingga 28 Agustus 2022 Terima kasih telah menonton